Orang-orang di luaran dan pelawas gue bakal lebih percaya gue Dan gue bisa banget piralin lo Karena gue punya kuasa Sebenernya danang tuh suka aku gak sih? Aku akan menghancurkan hidupmu hanya dalam satu video Wow Hey yo what's up guys I'm Soul Game Welcome back to my youtube channel Yang nonton gimana kabarnya hari ini Apakah dalam kondisi yang bebek saja? Ya aku harapkan seperti itu ya Mungkin ada temen-temen yang lagi dalam kondisi yang gak bebek aja Kayak aku nih misalnya Ada something yang terjadi dalam mataku But it's okay itu pasti akan segera sembuh Amin ya Allah Amin Intinya adalah buat kalian yang mungkin lagi dalam kondisi gak gue encana Tetap semangat ya guys Don't give up Nah temen-temen Dalam video kali ini kita akan membahas tentang Drama panas yang terjadi antara Danang versus Reizukaari Apa sih yang terjadi dengan mereka? Kenapa mereka itu bisa berkomplik? Padahal nih kalau kita lihat Dulunya mereka itu kayak akrab banget Temenan banget Bahkan mereka juga pernah ngebuat vlog bareng Terus mereka kok bisa ada komplik sih? Oke untuk perkenalan dulu Mungkin ada temen-temen yang belum kenal dengan Siapa itu Reizukaari dan siapa itu Danang Reizukaari ini merupakan salah satu TikToker atau influencer lah bisa kita sebut seperti itu ya Dia itu terkenal dikenalkan content vlognya Yang menunjukkan kesehariannya Sedangkan untuk Danang Seperti yang aku pantau ya Atau seperti yang aku lihat nih Danang itu menurut perhatian publik Ketika dia itu menjadi salah satu timnya Reizukaari Jadi pas kalah Tok Tok Live masih hidup Danang itu kerap kali melakukan live streaming Dan juga mempromosikan produk Raise and Shine miliknya Reizukaari Oke sekian untuk perkenalannya Dan kita akan melihat apa yang terjadi dengan mereka Kita mulai dulu melihat bagaimana kronologi Berdasarkan versinya Danang Dan baik-baik untuk sumbernya ini Aku langsung ambil ya Dari Instagram story-nya Danang Mari bahas apa yang terjadi Kata Danang nih temen-temen Berawal dari bulan Maret Aku bekerja di perusahaan yang menanggi brand beliau Sebagai host live Pada saat itu kami bekerja di kantor Sebagai host live Dan saat itu beliau membangun studio untuk kita Supaya lebih dekat dengan kos kita-gita Wow amazing sih Dari awalnya kita labnya di kantor Jadi di studio bawah Dan kan aku bekerja dengan beliau Seorang influencer Seorang yang punya kuasa Aku lebih kayak sungkan Dan selalu nurut apa yang diminta sama beliau Hingga sempat punya rasa takut Untuk bilang enggak pada saat itu Jadi diajak kemana-kemana Pas jam aku kerja Beliau selalu bilang Antar gue izinin koordinator host live-nya Sebenarnya seneng-seneng aja kan Hal tersebut Tapi kayak terlalu benar-benar di zona nyaman Dan enggak tahu aku juga Dengan tradisi beliau Dan circle atau kebiasaannya Banyak hal yang kurang cocok sebenarnya dari hati Kayak bercandaannya beliau yang sarkas Dan mengarah-arah secara intens ke circle Oke Hingga kayak beberapa hal yang terjadi Kayak beliau nih Katanya suka dengan temen-temennya Saling physical touch Misalnya kayak peluk cium gitu This juga gitu kaku Dan sempat beliau sampein Kok enggak balik cium Wait Kok enggak balik peluk Dan gue melakukan hal tersebut Cause Aku bekerja dan Aku seorang karyawannya beliau Gimana nih maksudnya Dan gue melakukan hal tersebut Cause Aku bekerja dan Aku seorang karyawannya beliau Hingga ada satu kejadian nih Kalau beliau merasa Aku terlalu enjoy Dan terlalu asik Dengan temannya beliau Beliau marah Dan waktu itu Beliau secara langsung Mengancam pekerjaanku Dengan waktu itu Beliau sempat ngomong hal kayak gini Orang-orang di luaran Dan followers gue Bakal lebih percaya gue Dan gue bisa banget Piralin lu Karena gue punya kuasa Gue masih inget banget Kejadian itu Ada di hotel Swiss Bay Ligian Kita ngobrol berdua Pas liburan bareng tim Dan selama beberapa hari dari itu Aku sempat dikasih pilihan Sama beliau Seperti ini Lu pergi dan tinggalin Pekerjaan lu Dan balik ke kota lu Atau Lu bisa tetap bareng tim Dan disini Tapi harus sama gue Tapi harus sama gue Oke Karena waktu itu Aku tanda tangan kontrak Dengan perusahaan Jadi kalau Aku tiba-tiba Memutuskan kontrak Ya aku harus Membayar penalti Kemudian aku Menghubungi pihak Koordinasi host live Dan Dan kayak beliau ini Tidak bisa membuat Keputusan seperti itu Karena Yang berhak adalah Perusahaan Hingga singkat cerita Aku di rolling Dari perusahaan Untuk bekerja di salah satu Klinik kecantikan di Jogja Aku sudah mulai berdamai Dan oke Gak apa-apa Bakal mulai dari nol lagi nih Setidaknya aku aman dulu Hingga beberapa hari kemudian Atasanku Ditelepon sama beliau Itinya yang beliau sampaikan ya Kalau beliau itu Tidak terima nih Kalau aku Di rolling Dipindahkan di klinik Karena yang bikin nama aku Dikenal banyak orang Dan naik adalah beliau Gak terima Kalau perusahaan Memindahkan aku Di klinik Hingga singkat cerita Beliau menarik Semua tim brandnya beliau Dari perusahaan Pindah ke manajemen Beliau pribadi Jadi kayak gaji Peraturan Dan lain-lain Beliau yang mengatur Pada saat beliau menarik timnya Aku di cut Atau tanda kutip Diberhentikan dari perusahaan Sebenarnya aku paham Betapa ribetnya beliau Dengan perusahaan Apalagi beliau adalah Klien perusahaan Jadi apapun yang berhubungan Dengan beliau Langsung dikembalikan Ke manajemen beliau pribadi Dan di cut Termasuk aku Aku sih sempat Ngerasa gak adil Waktu itu ya Aku padahal udah Lebih milih perusahaan nih Dan mau ngikut Apa yang perusahaan mau Tapi aku tau Serba salah juga Di posisi perusahaan Akhirnya aku Direkomen Untuk dikembalikan Ke timnya beliau Kemudian aku menghubungi beliau Dan bener Emang hal itu yang sebenarnya Beliau inginkan Adalah Aku kembali ke tim Oke Jadi yang diinginkan oleh beliau ini Adalah si Danang itu kembali ke timnya Karena kan Danang tadi bilang Dia itu dipindahin ke Klinik I see Next Kemudian Aku kembali lagi ke tim beliau Sebagai konten kreator brand Dan aku sebagai konten kreator brand Gak sendirian Kita bertiga nih Seri menjalannya waktu Banyak hal terjadi Katanya beliau pergi ke orang pinter Orang pinter Sebenarnya aku tahu Akan hal ini Dari anak-anak tim Hingga kemudian Beliau yang bilang sendiri Ke aku waktu itu Kalau dia sempat Nanyain ke orang pinternya Sebenarnya Danang tuh suka aku gak sih Terus Kata orang pinternya Kata beliau nih Aku ditunjukin chatnya beliau Sama orang pinternya langsung Danang tuh Suka kalau kakak Pake celana pendek Danang tuh suka nih Kalau kakak Pake celana pendek Suka kalau kakak Cukur kumis Suka kalau kakak Keliatan seksi Cukur kumis Eh beliau nih Masukkan disini siapa sih Danang tuh suka Mempantasikan kakak Wow Mempantasikan teman-teman Ya you know lah ya Pantasi Dalam artian apa Kita gak usah Pura-pura polos Ya Pantasi Seperti itu Aku kaget nih Dan shock saat itu Dan sempat Aku dibujuk sama beliau Untuk yuk ketemu Sama orang pinter ini Buat ngobrol Tapi aku gak mau Karena aku sebagai Anak Tuhan Yesus Ini bener-bener Yang udah gak bener lagi nih Hingga beliau disuruh Sama orang pinter ini Ngelukat dan lain-lain Yang bikin aku gak tenang Dan aku sempat dituduh Ngedufunin beliau Aku sampe nyesek Dalam hati banget Waktu itu sempat Aku debas sama kerabat Data beliau Hingga ada hal beliau Minta ke aku Untuk melakukan Actim Plus Aku selalu menolak Dan menghindar Hingga kemudian Beliau memperhentikan kita Para konten kreator Dengan alasan Waktu itu Produknya beliau Aku discontinue Atau tidak produksinya lagi Pas dikat Atau diperhentikan itu Aku udah gak Menghubungi beliau Dan gak Mengmis pekerjaan lagi Dengan beliau Hingga beberapa hari kemudian Beliau tiba-tiba nih Menghubungi aku Untuk ajakin nongkrong Di kopi shop Di Jogja Karena aku ngerasa Yaudah Berteman dan ada rasa Hutang budiku terhadap beliau Aku iain Dan aku samper ini Ketempatnya beliau Ngobrol-ngobrol lah Disitu Kalau aku juga Udah dapet panggilan interview Di salah satu agensi Untuk jadi talent hunter Dan beberapa hari H-min 2 interview Tiba-tiba beliau Menawarkan pekerjaan lagi nih Sebagai pedografer Dan editor Dengan tawaran gaji Yang lumayan Karena di saat itu Memang aku sedang Membutuhkan uang Untuk survive di Jogja Sebagai rantau Aku ambil pekerjaan Yang beliau tawarkan Hingga hal serupa Sebelumnya terjadi kembali Beliau meminta Untuk seperti itu Dan aku menolak Oke Disini dia kayak Nambahin screenshot Dapat kalian bacain Kamu mau tau gak Ekspektasi aku sampai mana Sampai acting plus Kayak I'm super ready To get What To get upward Oh iya Hal ini juga Salah satu Konsepanku Dalam hubungan sinang Kamu bisa sebut aku Sebagai But I'm just human Kita sensor ya Teman-teman Ini yang beliau tulis sendiri Pas aku di cut Dan dikirimkan Berupa pdf Singkat cerita ya Aku di cut sama beliau Sepulangnya dari Jakarta Waktu itu Dan FYI Aku di blokir sama beliau Di whatsapp Jadi waktu itu Aku bales Cuma centang Satu aja Setelah itu semua nih Aku dapat berita Dari mulut orang Kalau beliau ini cerita Dan waktu buka hpku Dan kirim nomor orang Yang mau deketin aku Ke hpnya Dan Danang ngechat Orang tersebut Aku kaget dan shock Aku bahkan gak melakukan Hal tersebut Hingga akhirnya Aku harus menemui orang Yang dimasuk tersebut Dan meminta maaf Dan menuruskan Dan sengaja Aku buat story Supaya orang udah Dengar ceritanya Tuh liat Sebenernya kita Pren-pren aja ya Dan kita baru kenal nih Sebenernya gak ada yang terjadi Gak tau kemudian Setelah aku ketemu Orang tersebut Semua sosmed aku Di remove sama beliau Setelah itu semua Gak hanya itu Yang aku lamin FYI Jadi kos aku tuh Barengan sama Anak timnya beliau Dan saudara beliau Dan teman sirkelnya beliau Kita tinggal Di salah satu kos yang sama Kita semua dapat Recomend dari beliau Untuk kos disitu Mas Danang Maaf Katari Suruh bilang Kalau kamarnya itu Harganya 1.700.000 Nah kemarin mas Danang Udah transfer 1.500.000 Berarti kurang 200 ya Tiba-tiba harga kos dinaikin nih Katanya disuruh sama beliau Di posisi itu Aku Abis dikat Dari pekerjaan beliau Dan Belum dapat pekerjaan lagi Dan belum ada Endorsan yang masuk Tapi gak hanya itu aja nih Yang terjadi Disini ada pesan kembali Dapat dibaca ya Selamat malam bu Mau tanya nih Saya sudah kedapatan Dua kali pintu saya Diketuk dan dikedor Yang beberapa hari kemarin Apakah boleh Minta tolong Dicekkan CCTV-nya bu Terima kasih Pukul 01.14 Hari Rabu Tanggal 1 November 2023 Maaf ya bu Mengganggu malamnya Oke Jadi ada yang gedor-gedor Pintunya dia ya Wow Siapakah itu Ya mas Biar ditanya sama bapak ya Baik bu Mohon jangan ditunggu dulu Orangnya ya bu Saya mau lihat dulu nih Siapa orangnya ya bu Sebelumnya terima kasih banyak Terus ibunya bilang Baiklah Terima kasih banyak bu Sebelumnya Maaf ya bu Mengganggu istirahatnya ya bu Terus ibunya bilang Ya mas sama-sama Terus dananya bilang lagi nih Ngerasa diteror banget Even pas ada Papa dan kakakku dateng nih Pintu sempet diketuk-ketuk No reason Dan ngerasa gak nyaman aja Dengan lingkungannya Singkatnya CCTV Gak bisa dilihat nih Katanya kameranya Gak sampai di depan kamarku Hingga akhirnya aku mutusin Di tanggal 7 November 2023 Buat cabut Dari Jogja Dan balik ke kotaku dulu Buat take a rest Take a space Dan dengan membuat Klarifikasi kemarin Sebenarnya hal ini Yang udah aku tahan-tahan Dari berbulan-bulan yang lalu How being me Bagaimana kamu jadi aku Menahan hal ini Berbulan-bulan Sendirian Ngerantau Gak ada keluarga Dan seperti itu Berkali-kali Ada sempet ngobrol Kita berdua Antara aku sama beliau Kalau aku disini Hanya mau bekerja Karena aku yakin Aku punya skill Aku punya kemampuan Sempet aku kayak memohon Tapi kayaknya beliau Gak guberis hal tersebut Dan untuk menanggapi Live beliau di Instagram Beberapa waktu yang lalu Yang katanya aku bawa kabur Maling Merampas Dan ngambil haknya beliau Aku mau nunjukin sesuatu Disini ada screenshot lagi ya teman-teman Dapat dibaca Terima kasih banyak Atas banyak kenangan Yang udah kamu dan aku buat ya I hope gak jadi sebuah trauma Mainkan pembelajaran Kamu gak perlu khawatir Tentang yang udah Kamu dapetin dari aku Itu udah jadi milikmu And aku sangat ikhlas Semoga bisa berguna ya Dan bermanfaat Maafin aku juga Udah ngasih kamu Harapan financial Ketika bersamaku Padahal saat itu Kamu coba untuk Bekerja di luar kan Maaf ya Aku gagalin rencanamu Sebagai gantinya Aku udah transfer Sebesar gaji Yang harusnya kamu terima Ketika kamu bekerja Jadi talent hunter Waktu itu ya Semoga cukup Terus Dana mengatakan lagi nih Itu adalah hal yang Beliau tulis Atau katakan sendiri Ketika saat ngekat aku Dikirim berupa pdf Gak tau dan gak paham Kok ceritanya jadi berubah Seolah-olah aku nih Yang ngambil paksa Atau Sebenarnya gak ikhlas aja gitu Sampai nuduh aku bawa uang lah Dan nuduh gak berandaskan bukti Sakit hati banget jujur Dituduh melakukan hal Yang gak aku lakuin Tapi aku gak akan kok Membuat-membuat cerita Bahkan Memanipulasi orang-orang Buat ngebenci beliau Dan untuk merespon video Yang dibuat salah satu Dari tim beliau Yang mengatakan Sudah lama banget Kita gak pernah interaksi Sama dia Kenapa aku bilang kita Karena hampir Semana tim Rich and Shine Gak ada mau lagi Berinteraksi sama dia To be honest ya Aku buka Nah tanggapan aku nih Sebenarnya gak semua kok Hanya beberapa orang aja Sisanya masih ada kok Yang nanya yang kabar Bahkan kemarin nih Pas aku ulang tahun Masih ada kok Beberapa yang ngecapin Cuma beberapa aja Aku gak tau kok Jadi menyebar Apa karena dihasut Atau karena Penebaran kebencian itu Aku juga berpikir Gimana nih konten Dan perihal brand ini Berimpak biar salari Penjualan tinggi Jadi jika salari Target para host juga tinggi Karena sering beliau Over cost Bahkan income dari brandnya Tidak sebanding dengan Pengeluaran untuk brand Pada masa itu Kemudian nih Kalau video FYV Pasti View Live juga ikut naik dong Kemudian beberapa kali Beliau diingatkan Untuk muncul Jualin produknya Di akunnya beliau Namanya akun kreator ya Pasti orang masuk nih Untuk melihat sang kreatornya Dan tiktok juga pasti Mendetek wajah kreatornya Tapi tidak digubris Dan itu bikin Viewnya turun Banyak hal yang Coba aku lakuin Dan betah-betahin Di brand ini Karena aku gak pengen Brand ini discontinue Karena brand ini Yang bikin aku Jadi seorang danang Sekarang ini Tapi kemudian Beliau ngekat kita Para konten kreator Dengan alasan Kita tidak bekerja Dan produk akan Discontinue Sampai aku Sampai ini nih ke beliau Kita tuh Bekerja ada yang namanya Sistem Ada yang namanya Office hours Dan profesionalitas bekerja Tapi beliau Tetap ngelakuin Apa yang cuma Dan mau Dan yang diinginkan Sama beliau aja Yang berkenan Untuk bernama-bernama Yang anda kasih Saya sudah kembalikan Sudah saya paketkan Terima kasih ya Buat pesan ancamannya Oke disini ada pesan ancaman Kayak gini I will destroy your Life in just one video Thank you Aku akan menghancurkan hidupmu Hanya dalam satu video Wow Dan kebetulan Aku juga dipertemukan Dengan orang-orang yang Gak cocok sama aku Dan itu hal yang wajar sih Hanya sama mereka aja Masih banyak orang yang berhubungan baik kok Yang saling mengasihi Cinta damai Dan aku baru sadar Betapa beruntungnya aku Dijauhkan dari lingkungan Yang sebenarnya Gak baik Terlalu ekstrim Terlalu menginjak-ginjak Fake Manipulatif Dan terlalu Mendebarkan kebencian Mending sekarang Aku fokus sama teman-teman Online aku yang positif Cinta damai Dan yang ngasih energi positif Ke aku Sebenarnya nih Silahkan saja Jika beliau dan tim ingin ngespill Atau bahkan mengumbar air Bahkan apapun itu Tentang aku Silahkan saja Gak apa-apa kok Karena takutnya Kelihatan mana sebenarnya Hobinya menggunjing Merendahkan Mengancam Manipulatif Bahkan mendebarkan kebencian Hanya dikarenakan Punya kuasa Dan personal branding Yang baik Dari sini aku belajar Seberapa besar Badai di luar sana Ngebenci aku Membuat aku jatuh Marah Sakit hati Justru ini menjadi tantangan Untuk diri aku Untuk terus kasih Kasih Dan memberi kasih Forgiving world love Aku memilih hal tersebut Bukan karena apa Tapi untuk ketenangan Dan damai di hidup aku Dengan gak pusing Untuk mikirin Gimana cara ngebalasnya Gimana dendamnya Aku gak memilih hal itu Perihal video klarifikasi Aku yang menandakan SOS Kubuat bukan tak palasannya Tapi karena aku bener-bener Ter under pressure Dengan apa yang sempat beliau ancam Yaitu Piralkan dan orang-orang Akan percaya beliau Serta teror-teror Yang aku alami Selama beberapa bulan Dan semua terbukti Viral dan orang-orang Percaya dengan beliau Shock banget nih Bahkan aku harus kehilangan Orang-orang yang aku sayangi Orang-orang terdekat And feeling lonely Selama berminggu-minggu ini Keluarga tau Tapi mereka gak tau Apa yang terjadi Dan gak khawatir-khawatir Amat per hal ini Aku juga sadar kok Aku sendirian Gak ada power Bahkan aku lawan beliau Timnya beliau Dan circle-nya beliau Gak sebanding aja Ngerasa dibuat gak adil Pelan-pelan Pengen nyoba Menerima Tapi Kayak kenapa nih Bener-bener ini menerpa aku Di saat yang bersamaan Semua muanya Pelarian aku apa Tidur Gua Maria Praise and worship Kamarku Sampai aku udah gak tau Berapa lama Udah gak keluar-keluar Tapi kayak balik lagi nih Tinggal sedikit lagi Ujiannya Sedikit lagi Naik kelas Sedikit lagi Dan kualitasku Bakal Tuhan izinkan naik Walaupun bener-bener Sakit hati aja Dikatain Dasar gembel Maling lu Problematik Stress problematik Yang aku tau Tuhan yang di atas tau Jauh dilupuk hatiku Yang paling dalam Gimana caranya Kayak di saat hujatan Dan kebencian Justru aku harus Mengasihi mereka Giving more love Gak tau aku terdorong Akan hal tersebut Walaupun Rasanya kayak benci Pengen balas dendam Tapi aku gak Milih hal tersebut Untuk paduka raja Terhormat Inisial R Aku danang Meminta maaf Bikin lu sakit hati Tidak melakukan ekspektasi Yang kamu inginkan Untuk hal tersebut Bikin lu kecewa Bikin lu teman-teman Mungkin bikin teman-teman lu Kali ya Dan juga bikin tim lu Kerepotan Untuk menjawab Pertanyaan-pertanyaan netizen Atas kegaduhan Yang gue buat ini Sekali lagi Gue manusia biasa Yang tidak luput Dari kesalahan Gue tau ini bakal jadi Sebuah pembelajaran Dan bukan trauma Samakah Seperti yang lu bilang ke gue Dengan segala kebencian Yang ada di luar sana Gue tetap ngasih lu Teman-teman Bahkan tim Karena gue tau Kalian semua pernah ada Dan perjasa Di hidup gue Sekian dulu ceritanya Aku harap kalian bisa Paham dan berpikir kritis ya Thanks And God bless you Alright Jadi seperti itulah Bagaimana cerita versinya Danang Dan sekarang kita akan Melihat bagaimana cerita Versinya Reizukaari Waduh teman-teman Sayang banget Aku udah cari Carinya lama banget Tadi videonya Padahal sebelumnya Sebelum aku buat video ini Videonya itu masih ada Tapi ternyata Pihak R sudah Men-take down Video klarifikasinya Dan untuk saat ini Aku belum mau berkomentar Apapun Atau menyimpulkan apapun Karena aku akan tetap Menunggu bagaimana Klarifikasi dari pihak kedua Sehingga aku dapat tahu Apa inti Permasalahannya Dan buat kalian Jangan lupa untuk Tonton video pertama Karena menurut aku Itu adalah awal Dari permasalahan ini juga Anyway Cukup sekian untuk hari ini Dan aku juga mohon Koneksi dari kalian semua See you next time Dan selamat beraktivitas Goodbye